Al-Fatihah Bab yang keenam Masih dalam pembahasan tentang kitabul iman Amalan-amalan yang bisa menguatkan iman seseorang Di pertemuan lalu telah kita bahas Bahwa diantara amalan yang menunjuk benarnya iman seorang muslim Adalah kemampuan ia menjaga lisan dan tangannya Jadi jika ada seorang muslim yang baik Muslim yang kuat iman Maka cirinya dia bisa menahan lisannya Dari hal yang dilarang oleh Tuhannya Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW Juga bisa menahan tangannya Dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam Karena itu saya turunkan di pertemuan lalu Setiap Allah menyebutkan fungsi tubuh Termasuk lisan bahkan ke tangan Itu seringkali diungkapkan dengan kalimat iman di awalnya Kalimat-kalimat itu yang digunakan Untuk menunjukkan masih ada iman gak dalam tubuh kita Karena itu Nabi pernah menegaskan begini Siapa yang masih merasa beriman kepada Allah Dan yakin akan dihisap di hari kiamat di hari akhir Maka jaga lisannya Katakan yang baik saja di lisannya Kalau tak mampu diam Kalau tak mampu diam Kalimat ini dibuka dengan kata iman Artinya kalau iman masih ada di lisan kita Maka iman ini akan membantu dan mengarahkan lisan Untuk berkata yang baik Di pengertian terbaliknya Kalau ada lisan seseorang gemar berkata yang tidak baik Maka dipertanyakan masih ada iman dalam dirinya Itu poinnya Saya pernah contohkan di pertemuan lalu Quran Surah ke-49 itu Ayat 11 juga ayat 12 Dibuka dengan iman dulu Dan mencakup semua tanpa kalangan Ya ayyuhallathina amanu Hei semua orang yang beriman Disebutkan 68 kali bentuk ini dalam Al-Quran Ingat masih ingat gak? Ya nya itu harfun nida untuk memanggil 361 kali disebutkan dalam Al-Quran Ayyuha terdiri dari dua kata Ayyun munada untuk menguatkan Haknya tanbih untuk mengingatkan Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran Kalau diterjemahkan dengan ilmunnahunya Maka terjemahnya menjadi begini Hei semua manusia tanpa kecuali Saya ingatkan ya Dengan kuat Dengan kuat Saya ingatkan betul Allathina amanu Pada semua yang beriman tanpa kecuali Allathina tanpa batas Ismun mausulun Ya Huruf sambung Konjungsi menunjuk pada objek Kadang-kadang subjek Tanpa batas 1080 kali disebutkan dalam Al-Quran Semua Laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua muda Yang penting merasa punya iman Maka sepanjang anda merasa punya iman Kata Allah Lisanmu tidak akan digunakan Untuk pandang mencelah orang lain Lisanmu tidak akan mudah digunakan Untuk bergibah Gosip dan sebagainya Jadi digunakan untuk gosip saja Sulit Lisan orang beriman Apalagi dipakai bikin acara Jadi pelaku gosip Itu mustahil Jadi untuk Untuk bicara saja Itu sulit Dan dia berpikirnya begini Karena kalimat iman dirangkaikan dengan hari kiamat Dia akan berpikir ketika Lisannya berkata yang tak baik Itu akan dihisap Makanya nanti di ayat lain Turunan hukumannya turun Kalau kamu bicarakan keburukan orang lain Nanti resikonya Kata Allah Setiap kalimat yang buruk itu Itu akan diciptakan dalam wujud orang yang dibicarakannya Misal Anda berbicara tentang sengaja keburukan orang Bukan bagian konteks islah memperbaiki Karena berbicara tentang keburukan itu Nanti ada dua yang diperkenankan Satu dalam konteks dakwah introspeksi dalam konteks perbaikan Seperti Allah menyebutkan keburukan viraun Keburukan korun Supaya diambil dari situ pelajarannya Ditinggalkan Atau yang kedua Di mahkamah Ya ketika dibuka pengadilan Ada saksi Kan yang dimintakan kesaksian Mungkin perbuatan buruk yang didakwakan kepada terdakwa Jadi kalau kaedah ini dipakai dalam persidangan Nggak akan kelar sidangnya Menurut saudara saksi Apa yang anda saksikan pada orang ini Saya nggak bisa yang mulia Itu gibah Nggak bisa dipakai Maka dia boleh bercerita Untuk menguatkan bukti Bagaimana kemudian keadilan bisa ditegakkan Itu sah hukumnya Tapi kalau sengaja dengan maksud yang jelek dibincangkan Atau untuk dinikmati saja Maka resikonya akan ada dua Resiko pertama disebutkan di hadith muslim Riwayat sahabat Abu Hurairah Radiyallahu ta'ana anhu Maka dia berpotensi jadi masuk golongan muflis Orang bangkrut Kata Nabi Ada orang datang di hari kiamat Dengan pahala sholat yang rajin pernah dia kerjakan Dia orang ini menarik pak Bukan cuma fardu Sunnah pun dia rajin kerjakan Rajin sholat sunnah Nakirah Bentuknya jama' Umum maksudnya luas Puasa Bukan cuma ramadhan Sunnah dia kerjakan Zakat dia lakukan Cuma sayang Juga dia pernah Dan jadi kegiatan rutinitas juga Menariknya Mencelak si fulan Menuduh si fulan Di lisannya digunakan pada yang kotor Sudah kemudian dia rajin sholat Rajin mencelak juga Rajin ikut ta'lim Rajin nuduh juga Rajin puasa Rajin berselisih juga Bahkan Ada yang menumpahkan darah Itu rumusannya begini Ini sering saya terangkan Kalau ada orang sholat Kemudian dia mencelak orang lain Atau gak tanggung-tanggung imamnya yang dicelak Begitu selesai Dasar imam Bacaan kepanjangan Itu langsung Pahala yang didapatkan dari sholat Ditransfer otomatis Kepada yang dicelak Pindah Makanya saya sering katakan Kalau anda sedang dicelak orang Anda jangan marah dulu Barangkali itu anugerah Pahala yang dipindahkan kepada anda Karena kita gak bisa bebas dari celaan Kata al-imam as-shafi'i Al-imam as-shafi'i Orang yang tidak ingin dicelak Atau ingin bebas dari celaan selama hidupnya Itu berarti orang yang kurang sehat Orang gila kata beliau Karena gak ada yang bebas dari celaan Allah dicelak oleh orang-orang kafir Malaikat dicelak Rasul dicelak Nabi dicelak Sahabat dicelak Tabiin dicelak Ulama dicelak Anda Tuhan bukan Malaikat bukan Rasul bukan Nabi bukan Sahabat tidak Tabiin bukan Ulama belum Gak pengen dicelak Siapa? Kita orang baik Kita pasti akan dicelak oleh orang yang tidak baik Itu sudah otomatis Ya celaan itu Kalau kita belajar fitihnya Terutama di bab akhlak Kalau anda melihat dengan hati yang jernih Sebetulnya bukan celaan Sesungguhnya Pengaklan yang ditetapkan oleh Allah Melalui lisan orang itu Yang menetapkan anda Sudah jadi baik sekarang Anda biasa kumpul-kumpul gak jelas Tiba-tiba pengen ta'lim Nah teman anda ini yang belum ikut Keluarlah kalimat misalnya Soleh Padahal nama anda David misalnya Ya Nah sebetulnya dia bukan ingin mencelak anda Kalau anda lihat dengan bab akhlak Masuk dalam kategori Misal di tesawuf Jadi anda lihat Sebetulnya Allah ingin menetapkan pada lisan orang itu Anda sekarang sudah mulai bergerak pada arah yang soleh Apalagi kalau sudah makin tinggi Uh jadi panitia akhirat nih Ya Kalau ada yang mengatakan pada anda Anda panitia akhirat Katakan saja Saya cuma humas Itu saja Kalau ada orang berbuat yang tidak baik Pasti dicela oleh orang baik Silahkan cek Banyak sekarang hal-hal yang nampak tak baik Maaf Bertebaran di media sosial Apakah jadi berita Jadi tontonan Pasti setiap ada yang tidak baik Anda akan mencelanya Orang mabok Dicela juga kan pada orang yang tidak mabok Ya yang buruk dicela oleh yang baik Kenapa celaan itu muncul Untuk meluruskan Supaya perbuatan buruk itu tidak diteruskan Jadi kalau cara melihatnya seperti ini Itu indah hidupnya Begitu dicela oleh orang baik Kiai Ustaz mencela anda misalnya Oh berarti perlu perbaikan Kalau orang buruk mencela anda Ada pengakuan Tapi itu pun tidak harus menjadikan anda Bikin status Alhamdulillah sudah jadi soleh dalam pandangan Allah Misalnya Bergerak begitu saja Maka disini Ini bahasan ringan Tapi dalam Coba dalam keseharian Hadis yang kemarin Selama sebulan kita berjumpa kemarin Sudah dipraktekan belum? Berapa lama dari pertemuan yang lalu Sampai sekarang Kita menahan lisan kita Untuk berkata yang tidak baik Pada keluarga terdekat kita Tetangga kita Kerabat dekat dan jauh Berapa lama dari sebulan ini Kita bisa menahan tangan kita Dari yang tak baik Bikin status yang tidak jelas Menuliskan komentar yang negatif Dan sebagainya Sekarang kan ke situ Tidak ada beda Bahkan tipis antara lisan dengan tangan Sekarang fungsinya Makanya kata Allah Di hari kiamat nanti Lisan yang ditutup Tangan yang bicara Al-Yawma nakhtimu'ala Afuahim Watukallimuna Aidihim Watashhadu Arjuduhum Bimakanu Yaksibon Baik karena itu Yuk setelah praktek Kita masuk pada kategori berikutnya Amalan apa saja Yang bisa dipandang Menguatkan iman Sekaligus menunjuk Tingkat parameter Keimanan kita dihadapan Allah Jadi kalau Anda ingin mengaji Saya al-Bukhari Masuk dalam kitab Al-Iman Maka cara membacanya Seperti saya pernah Sampaikan di awal Jumpa kita Setiap Babnya Berisi bimbingan Cara meningkatkan Iman kita Sekaligus menguji Sampai pembahasan itu Berapa Atau bagaimana Tingkat keimanan kita Di hadapan Allah Dan Rasulnya Hadis berikutnya Kita bacakan Bab It'amu ta'am Minal islam Bab Tentang Penguatan iman Berwujud Pada Berbagi Makanan Bagian dari Ajaran Islam Maksudnya begini Setiap Masuk pada bab berikutnya Karena kita Bab besarnya itu Bingkainya Kitabul Iman Pembahasan tentang iman Maka setiap Subbahasan yang Kita akan Kaji Itu akan terkorelasi Dengan Bab utama Yang ada di atasnya Kalau saya tuliskan Rumusannya menjadi Begini Bismillah Ini hadis baru Kita ambil hadis ini Pembahasan utamanya Bismillah Kitabul Iman Ini Kitabul Iman Pembahasan Terkait Pada hal-hal Yang bisa meningkatkan Kualitas iman Sekaligus Menjadi ukuran Kita untuk Berintrospeksi Sampai Pembahasan itu Dikaji Sejauh mana Tingkat keimanan kita Di hadapan Allah dan Rasul Bukan di hadapan manusia Ini ukurannya Ukuran Allah dan Rasul Setiap ini Nanti punya Bab Pembahasan sekarang Babnya Berisi tentang Pembahasan It'amut ta'am Ya Saya mohon izin Maaf Belum bisa kopi kan Saya baru terima tamu Selesai tadi Sampai ke zuhur Selesai zuhur Langsung ke sini Jadi maafkan saya Belum sempat Saya kopikan ini Tapi setidaknya Nanti Anda bisa ikuti Bahasan kita It'amut ta'am Ibabnya Minas Baik Lihat sini Kalau kita baca terjemah saja Di terjemahan Maka bab ini Biasanya sering disendirikan Tidak dikaitkan dengan Bahasan besarnya Hanya diterjemahkan It'amut ta'am Berbagi makanan Atau memberikan makanan Share makanan Minal Islam Bagian dari Hal yang dianjurkan Dalam Islam Kalau Anda ingin terjemahkan Dengan baik Maka jangan pisahkan Dengan bab asalnya Maka cara menerjemahkannya Di antara Tanda kuatnya Iman seseorang Jelas Di antara Tanda kuatnya Iman seseorang Maka dia Menjalankan Hal yang Dianjurkan dalam Islam Yaitu gemar Berbagi makanan Kalau ada di antara kita Yang sekarang suka Share makanan Dapat snack Sebagian dibagi Masak sesuatu Dibagi dengan Tetangga Beli sesuatu Kadang traktir teman Itu bukan sekedar Menunjukkan dia baik Tapi ini menunjukkan Ada tingkat keimanan Yang diapresiasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Di berbahagialah Kalau di antara kita Ada yang gemar Berbagi Bahkan share Terkait dengan makanan Atau hal-hal Yang dikonsumsi Dalam kehidupan Itu menunjukkan Ada bagian Yang dianggap Sebagai penguatan iman Sekaligus Yang dianjurkan Dalam Islam Jelas sampai sini? Baik Yang kedua Ini bisa dibaca begini Pembacaannya bisa Di antara hal yang bisa Melatih Kekuatan iman kita Adalah salah satunya Dengan beramal Berbagi Di orang berbagi Itu kalau sering berbagi Sering berbagi Itu nanti korelasinya Bisa membantu dia Untuk menguatkan iman Pada dirinya Semakin ada sering Dan senang berbagi Suka 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 Ini menunjukkan Ketika dia senang berbagi Itu ada penguatan iman Latihan untuk menguatkan imannya Nah apa dampaknya Kalau kita kaitkan Dengan korelasi Ayat-ayat dalam Al-Quran Nanti penguatannya Akan sampai ke titik Yang sangat disanjung oleh Al-Quran Apa itu? Yuk kita lihat Bismillah Masih ingat Nc saat di awal? Tidak Kenapa jadi bengong? Ini kan Islam Atau pakai aliflam Al-Islam Al-Islam Kemudian iman Salah pertamanya Sudah? Kemudian dari iman Masih ingat jadi apa? Eh? Ihsan Baiknya Jadi ke taqwa dulu Ini taqwa ada di sini Al-Taqwa Jadi mutaqin Atau taqi Dari sini diturunkan lagi Ada Ihsan Sudah? Masih ingat ini? Baik Jadi ada Al-Islam Ada Al-Iman Ada Al-Taqwa Ada Al-Ihsan Ini batasnya Kalau sudah ke sini Ini ke wilayah para nabi dan rasul Ya wilayahnya para nabi dan rasul Perhatikan Fokus baik-baik Sekarang seorang yang sudah ber-Islam Ini pasti menandakan ada iman dalam dirinya kan? Karena syarat ber-Islam itu Beriman dulu kan? Asyadu anna Muhammad Rasulullah Baik Untuk dia beriman itu Menandakan dia beriman Juga melatih kekuatan imannya Maka iman mesti dibuktikan Tandanya dengan apa? Dengan amal soleh namanya Ya amal soleh ini Selain menandakan dia punya iman Juga diperintahkan oleh Allah Untuk melatih kekuatan iman seseorang Saat yang bersamaan Begitu Anda kerjakan amal soleh Imannya makin menguat Saat iman menguat itu Sekaligus menandakan Anda dalam posisi sedang beriman Kepada Allah SWT Apa tandanya seorang beriman? Ingat Masih ingat kaedah ini? Setiap hal yang terkait dengan amalan hati Butuh pembuktian Iman Bagian dari amalan hati Dibuktikan oleh anggota tubuh Setiap yang masuk pada amalan hati Maka butuh pembuktian Itu kaedah besar Cinta Itu amalan hati Mesti ada pembuktian Pembuktiannya apa? Di pernikahan Makanya saya sering katakan Kalau ada orang mengatakan Aku mencintaimu Jangan pernah dengarkan dulu Balas oleh Anda Tuliskan cintamu Di buku nikah kita Itu poinnya Yang aku butuhkan Bukan angin surganya Aku butuhkan BPKB-nya Buku pernikahan kita berdua Jadi poinnya itu Butuh pembuktian Iman pun begitu Karena iman masuk ke dalam hati Quran surah ke-49 Ayat ke-14 Maka butuh pembuktian Apa buktinya Engkau beriman? Saya pengen ya Allah Apapun yang engkau perintahkan Saya lakukan Maka diturunkanlah oleh Allah Namanya amal salih Al-amalus salih Jama'nya Al-amalus salihat Amal salih Ini bentuk tunggalnya Jama'nya Al-amalus salihat Maka diturunkanlah Amal-amal salih ini Untuk melatih iman kita Sekaligus membuktikan Kepada Allah Kita mesti beriman Maka setiap ada kalimat iman Dalam Al-Quran Itu seringkali disandingkan Dengan amal salih Entah kalimatnya Langsung amal salih Atau bentuk jama'amilus salihat Atau detil amalannya ke bawahnya Maka kita sampaikan Misalnya Quran surah ke-103 Ada iman Ada amal salih Kemudian yang selanjutnya Anda bertanya Detilnya apa? Maka diruntutkanlah Kemudian detilnya Itu dalam bentuk amalan-amalan Seperti solat Karena itu kalimat solat Ketika disebutkan pertama kali Dalam Al-Quran Bersandingkan kalimat iman Al-Baqarah ayat 3 Allathina yu'minuna bil-ghaib Wa yuqimunas salah Jelas sampai sini? Baik Fokus baik Amal salih dibagi kepada dua bagian Pertama Ada yang terkait dengan ibadah ritual Kedua Ada yang terkait dengan ibadah sosial Ibadah ritual sering disebut dengan Hablum minallah Ibadah sosial sering disebut dengan apa? Hablum minannas Dua-duanya Tidak keluar dari kaidah tadi Pertama Pembuktian kita beriman Jadi begitu Allah perintahkan Mana buktinya kau beriman? Ya Allah Engkau perintahkan apapun aku kerjakan Maka muncul perintah dari Allah ini Kerjakan bentuk ibadah ritual Solat Ritual Baik Misalnya puasa Bagian dari ritual kita Menaati perintah Allah Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman Al-Baqarah 183 Ya ayyuhallathina amanu Kutiba alaikumus Siam Ada yang sifatnya sosial Misal Maaf sekali Menepati janji Komitmen dengan janji Itu bagian dari ibadah sosial Surah kelima al-ma'idah ayat pertama Dibuka dengan kalimat iman Ya ayyuhallathina amanu Aufu bil'okud Hei orang-orang yang beriman Hei orang-orang yang beriman Tepati janjimu Kalimat menepati janji Hubungan sosial kita Diikat dengan kalimat iman Karena itu Ketika kita kerjakan semua itu Ini menunjukkan kita masih beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pengertian terbaliknya Saat yang bersamaan Semakin banyak kita mengerjakan amal soleh Maka ini menunjukkan Semakin kuat imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas dari sini Karena ini saya katakan dari awal Saya ingin sampaikan Ketika banyak kita kerjakan amal soleh Banyak-banyak Itu apresiasi tertingginya Menunjukkan orang ini Sedang dekat dan kuat imannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah seperti ini Maka jadi berita gembira pada dirinya Ini yang tadi mau saya sampaikan di awal Apa berita gembiranya? Allah menyebut orang ini Sebagai orang yang menerima kabar gembira Dengan jaminan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kalimat surga pertama dalam Al-Quran Disandingkan pada kalimat iman dan amal soleh Buka Quran surah kedua Ayat 2 Paling kanan sebelah atas di Musab Dan berikan kabar gembira Pada orang-orang yang telah beriman Yang imannya mendorong dia untuk mengumpulkan amal soleh Kalau sudah imannya kuat Wah kalau tidak beramal soleh sehari tidak enak pak Bahkan ada yang semenit tidak beramal soleh tidak enak Pokoknya bagaimana caranya Lisan beramal soleh Mata beramal soleh Telinga beramal soleh Semua mesti soleh Kerjakan, kerjakan, kerjakan Kalau sudah begini Kata Allah berikan kabar gembira Pada orang ini Allah sudah siapkan baginya Aneka surga yang bisa dia pilih Sesuai dengan amal solehnya Bahkan nanti puncaknya Ada orang yang sudah menurunkan Kurikulum surganya Menjadi amal soleh di muka buminya Dia keluarkan jenis surganya Apa yang mau dia tinggalin Misal Saya ingin ke surga Firdaus Bukan cuma nama Tapi amal soleh yang memasukkan dia Ke surga Firdaus Diturunkan jadi kurikulum Pekerjaan di muka bumi Itu yang disebutkan misal di Quran Surah ke-23 Al-Mu'minun Ayat 1-9 itu Sampai ke bagian ayat Ada pewaris surga Firdaus Ahli surga Firdaus Yang sedang beraktivitas di bumi Ada orang Ahli surga Firdaus Yang sedang beraktivitas di bumi Jalan Dia bekerja juga Dia bisnis juga Ada yang diplomat Birokrat Ada yang pedagang Ada yang ustad Ada yang macem-macem Cuma kata Allah Dia ini ahli surga Firdaus Cuma sedang beraktivitas di bumi Apa amalannya Dia turunkanlah kurikulum surganya itu Jadi amalan kehidupan di bumi Itu poinnya Jadi kita ingin masuk pada Sebuah kesimpulan Bab ini Dikhususkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Bukan ingin sekedar membantu kita Untuk menguatkan iman Tapi mengantarkan kita Pada harapan tertinggi Yang ingin mendapatkan surganya Allah SWT Paham seperti ini? Nah Semua kumpulan dari amalan soleh ini Pada akhirnya akan mengerucut Pada satu nama yang disebut dengan Taqwa namanya Jadi kalau anda kumpulkan Bentuk amal soleh ini Maka puncak Amalan soleh ini disebut dengan taqwa Semua puncak sifat kebaikan disebut taqwa Karena itu silahkan cek Hampir semua amal soleh dalam Al-Quran itu Kalau enggak diawali Maka akan ditutup dengan kalimat taqwa Silahkan Solat Amalan pertama kita yang wajib tiap hari Dibuka dengan kalimat taqwa Al-Baqarah ayat 2 dan 3 Sebelum masuk ke 3 kan 2 nya dulu disebutkan Dhalikal kitabula Rayba fi Hudallil Muttaqin Itu orang taqwa Apa cirinya orang taqwa? Ayat 3 nya Alladzina yu'minuna bil Wa yuqimunas Salah Puasa Taqwa dulu Al-Baqarah 183 tadi Ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus Kama kutiba ala ladzina min La'allakum Haji Taqwa Buka Quran surah kedua ayat 197 Paling kanan sebelah atas di musham Al-Hajju ashhurun ma'lumat Faman faradzina al-hajjah Fala rafata wa la fusuqa wa la jidana fil hajjh Wa ma taf'aloo min khairin ya'lamhullah Wa ta'zawwadu fa'inna khair az-zalid Taqwa Taqwa Makanya ketika Allah sebutkan ahli surga masuk ke surga Orang taqwanya ikut Kalimat taqwanya muncul Silahkan cek misalnya Kalimat taqwanya muncul Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 Siapa yang menghuni surga seluas langit dan bumi Taqwanya muncul Jannah itu terkait dengan taqwa Itu muaranya Jadi kalau bapak ibu diminta oleh Allah Turunannya Puasa bagian taqwa Solat bagian taqwa Jadi kalau anda diminta solat Sebetulnya bukan beban untuk kita Itu mengabulkan harapan kita Ini kan aneh Anda minta sesuatu Dikasih oleh Allah jalannya Kenapa tidak anda ambil Anda minta Ya Allah saya pengen ini Kata Allah ini kuncinya Tapi anda gak ambil kuncinya Yang salah kan bukan Allahnya Ya Anda tanya pada saya Ustadz Mohon izin Ustadz Saya minta bantuan Mau apa Saya lapar pengen roti Baiklah Ini uangnya Oh enggak Ustadz Saya gak mau uangnya Saya pengen rotinya aja Kalau gitu silahkan jalan di belakang Enggak mau Ustadz Saya langsung ada rotinya ke sini Kan tetap butuh ikhtiar Sama Anda minta Ya Allah saya pengen ke surga Kata Allah ini kuncinya Solat Ini kuncinya Puasa Jadi ketika orang sadar dipanggil solat Supaya bisa memudahkan dia ke surga Kalau cara berpikir dia seperti ini Indah Hai 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 Nantinya Maka ketika disampaikan seperti itu Cara berpikir kita Perpikir dulu Maka muncul kitabul iman Melahirkan sifat taqwa Dan puncak tertinggi orang taqwa itu Disebut ihsan namanya Orangnya muhsin Ihsan Orangnya muhsin Apa itu ihsan? Ditafsir di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Dikutip oleh al-imam an-nawawi Dalam al-arba'in beliau Nomor hadis yang ke-2 Orang ini Nantiasa menjadikan aktivitasnya Semua sebagai ibadah Karena Allah Di dasar ihsan yang pertama Menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah Ya saya tanya teman-teman nih Yang sedang bekerja Kemudian mengambil jeda istirahat Ngaji di sini Saya tanya Antum selama bekerja itu Sudah jadi ibadah atau belum? Hati-hati Jangan-jangan selama ini Berangkat gelap Pulang gelap Ya kalau cuma seperti itu Antum dapat apa untuk akhirat? Jangankan anda yang belum beriman pun Bisa seperti anda Mungkin di tempat yang sama Kerja tempat yang sama Divisinya sama Gajinya sama Lantas perbedaan anda di hadapan Allah Apa? Sudah diniatkan ibadah belum? Niatkan dulu Dengan meniatkan itu Setiap langkahnya dicatat Pak jadi pahala Nggak main-main ini Demi Allah saya katakan Semua ketika mengatakan Ya Allah Saya berniat ibadah Karena muh Bismillah Begitu anda katakan Bismillah Langkahnya Sudah dicatat sebagai ibadah Dikirimkan malaikat Kemudian untuk mengawasi Dan meluruskan Makanya orang yang niatnya ibadah Akan diarahkan oleh Allah Pada yang baik-baik Begitu yang haram Ada bisikan di hati Jangan kerjakan itu haram Karena niat itu ada Begitu terjebak pada perbuatan yang dilarang Ada pencegahan dari dirinya Jangan dekati Itu dilarang Itu poinnya Sekarang dari semua apa yang kita kerjakan Sudah ada niat ibadah dalam diri kita Selama berlasan tahun Puluhan tahun kita kerjakan Itu poin Kelihatan seperti sederhana Tapi dalam Nanti Saat dalam Sekaratul maut Akan tampak Apa yang telah kita kerjakan Jadi kebiasaan kita itu tampak Kemudian wafat Dikubur Ditampilkan hasil-hasilnya Kalau anda gak percaya Pengen cepat lihat Ya silahkan duluan Baik Itu satu Jadi niatkan semua ibadah Kalau sudah begitu Enak hidup nanti Dan gak akan banyak kecewa pak Gak akan banyak kecewa bu ya Ibu merawat anak itu Sudah jadi niat ibadah belum? Berpasangan berumah tangga Sudah jadi niat ibadah belum? Ya kemudian yang terakhir Ihsan dibatasi dengan kalimat Seakan-akan Engkau merasa Selalu diawasi oleh Allah Walaupun engkau tak mampu Melihat Allah saat ini Begitu cara menerjemahkan Yang paling mudah Rasakan Diawasi oleh Allah Walaupun tak mampu Engkau menatapnya saat ini Jadi kalau sudah begitu Kita enak Mau bicara yang gak bagus Allah melihat Allah mendengar Takut kalau bicaranya buruk Mau menuliskan sesuatu yang haram Masuk pegang komputer Mau tambahkan nol Walaupun tak ada misalnya Pengawasnya Supervisernya tidak ada CCTV tidak ada Tapi anda merasa Allah mengawasi saya Maka anda gugurkan Hal yang buruk itu Kembalikan pada yang baik Maka kalau sudah sampai Ketitik itu Berbahagialah Karena anda sudah masuk Dalam golongan tingkat Yang paling tinggi Dari wujud kemanusiaan Kalau sudah seperti itu Maka ada jaminan Dalam Al-Quran Paling minimal Akan ditempatkan Orang ini Kalau wafat Dalam keadaan istiqamah Kembali kepada Allah Amalnya betul Di taman surga Yang semua Kenikmatannya Langsung diberikan oleh Allah Dan diberi kesempatan Melihat Allah Tanpa hijab Di hari kiamat Itu kombinasi Di Quran surah 75 Ayat 22 Sampai 23 Kalimatnya berbunyi Begini Ada orang-orang Yang wajahnya berbinar Bukan karena Masuk surganya Ya Bukan karena Masuk surganya Karena bisa melihat Allah Rabbnya Yang selama ini Tak pernah ia lihat Logikanya begini ya Anda berpisah Dengan anak Puluhan tahun pun Ya Tiba-tiba bertemu Kan tak terlukiskan Kebahagiaannya Jerman Barat Jerman Timur Dibuka temboknya Bertemu puluhan tahun Tidak ketemu Yang di Palestina Sebagian tembok dibuka Orang bertemu Di Gaza ketemu Dengan di Mesir Begitu di blokade Puluhan tahun Tidak jumpa Begitu ketemu Nangis Gembira Luar biasa Sekarang kita Tidak pernah lihat Allah Yang merawat kita Menyembuhkan Saat sakit Mengampuni Dosa kita Memaafkan kalau salah Memberikan semua Yang kita butuhkan Dan kita tidak pernah lihat Apaan itu tidak rindu Dengan Allah Mustahil Ada orang beriman Tidak rindu Dengan Allah Pasti rindu Rasulullah kita Tidak pernah jumpa Apa tidak rindu Dengan Rasulullah Mustahil Berapa kali Anda salawat Dalam sehari Berapa kali Kita salawat Pada Rasulullah Berapa kali Kita memuji Allah Tapi kita Tidak pernah menatap Makanya ketika Ada golongan Seperti ini Gungira Luar biasa Ketika dia masuk surga Dengan semua Kerinduannya itu Allah berikan Semua nikmat Yang langsung Dari Allah Seketika Itu yang disebutkan Di Quran Surah ke-51 Ayat 15 Sampai dengan 23 Innal muttaqina Fi jannati Wa'yun Taqwanya dulu Akhidhina ma'atahum Rabbuhum Jadi kalau di Quran Surah 75 Ayat 22 23 Disebutkan Rabbnya Wujuhu yawma'idhin nazirah Ila rabbihanazirah Kepada Rabbnya Dia melihat Nanti saat masuk surga Rabbnya yang ngasih Semua kenikmatannya Kalau surga level Di bawahnya Itu yang ngasih Wildanun muhaladun Pelayan-pelayan surga Ya Kalau yang laki-laki Bidadari-bidadari surga Kalau perempuan Pangeran-pangeran surga Insya Allah Tapi kalau masuk ke yang ini Langsung Allah yang berikan Tanpa kecuali Apa yang diinginkan Jadi Akhidhina ma'atahum Rabbuhum Siapa orang ini Innahum kanu Qabladalika muhsinin Dialah orang ihsan Saat di dunia Di orang ihsan itu Ketika masuk ke akhirat Selesai Langsung menetap Allah Saat hisab diringankan Masuk ke surga Semua nikmat bersumber Dari Allah seketika Apa amalannya saat di muka bumi Turunkan sampai ayat ke 23 Pertama Dia sering bangun malam Ini redaksi Quran Orang ini Kata Allah Sedikit tidurnya Saya sering sampaikan Kalau Allah sudah memberikan statement Jangan tambah Jangan kurangi Maka maknanya akan bergeser Kata Allah Orang ini sedikit tidurnya Anda tambahkan Sedikit-sedikit tidurnya Nanti baca sendiri Sampai ke bawahnya Nah di kitabul iman ini Sekarang kita akan berlatih Amalan-amalan Apa yang mampu menguatkan iman Sehingga kita mampu Mencapai level ihsan ini Maka amalan yang selanjutnya Bab Berbagi makanan Yuk kita lihat hadisnya Eh tadi baru muka dimah Sekarang inti bahasanya Masya Allah Alhamdulillah Masa sehatnya ya Saya bacakan dulu redaksinya Bismillahirrahmanirrahim Kita fokus ya Haddathana Amr ibn Khalid Qala Haddathana an laith An yazid An abil khair An abdillah Ibn Amr Ibn al-As Haddillah ta'ada an huma Anna rajulan Sa'alan nabiya Sallallahu alaihi wa sallama Ayyul islami khair Kalau di hadis yang lalu Ayyul islami afdal Kalau di sini Ayyul islami khair Nanti kita bahas Qala Tut'imu ta'am Wa taqra'u sallam Ala man araft Wa man lam ta'rif Baik Rawatul bakhari Saya bacakan hadisnya Langsung ke ujungnya saja Untuk rawinya Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr ibn al-As Rasul di Allah ta'ada an huma Saya pernah sarankan kepada anda semua Tentang beliau Jadi saya tidak perlu ceritakan kembali Ingat-ingat ya Setiap ada sanad rawinya Orangnya baru Maka saya akan sampaikan Kalau sudah saya bahas Saya tidak sebutkan kembali Beliau mengisahkan Anna rajulan Sa'alan nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Seorang lelaki Tiba kemudian bertanya Pada nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kalau ada bahasanya rajulan Sifatnya umum Tidak dikenal Jadi Amr ibn al-As ini Abdullah bin Amr ibn al-As Dia tidak kenal siapa orang ini Ini menunjukkan Pengajian nabi itu Didatangi Bukan orang-orang yang dekat saja Mungkin ada orang jauh Jadi ini wajar Sifat pengajian itu Ini juga yang datang sekarang Belum tentu semua Dari kelapa gading semua Mungkin ada yang dari Jakarta Yang sifat lain Ada yang dari Bekasi Mungkin ada yang dari luar kota Bahkan ada yang dari luar provinsi Mungkin terjadi Tapi yang paling menarik begini Nabi itu Kalau datang orang-orang yang baru Itu selalu kemudian mengenalkan Dengan sahabat-sahabat yang lainnya Bahkan mengajak Untuk memberikan solusi Jika ia punya persoalan Contoh begini Teman-teman Amalan apa yang pertama kali Dilakukan saat masuk masjid? Ya? Amalan apa? Bukan Saat masuk masjid Yang dilakukan pertama kali Melangkahkan kaki di masjid Amalannya baca doa Allahummaftahli Rahmatik Jelas disini? Baik Sudah masuk masjid Begitu di dalam Apa yang dikerjakan? Solat kan? Rahyatul masjid kan? Nah sekarang pertanyaannya Pernah dengar enggak? Asbab murudnya Alhamdulillah Sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi Itu kan ada kisahnya Kisahnya terkait dengan Seorang yang berasal dari Gotofan Namanya Sulek Ya? Sulek bukan Sulek 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 Al-Ghotofani Berasal dari Ghotofan Ghotofan itu Dulu Tidak masuk Pilih Madinah sekarang Bukan dari Madinah Di Madinah dulu itu Pak Ibu Luasnya kurang lebih Sekitaran Masjid Nabawi sekarang Di luar itu sudah bukan Yathrib itu Yathrib yang jadi Al-Madinah Al-Munawwara Itu luasnya Di sekitaran itu saja Masjid Al-Nabawi sekarang Sekarang lebih luas lagi kan Masuk dalam Distriknya Madinah Masuk wilayah Uhud Masuk wilayah Badar sekarang Dan seterusnya Nah sekarang saya teruskan dulu Ini orang datang Ke Masjid Nabi Kemudian Tiba kemudian Dalam riwayat Nabi sudah memberikan tausiyah Ada yang mengatakan Nabi sudah khutbah Dia masuk Nah orang ini Karena orang asing Masuk ke Masjid Nabi Belum tahu Bagaimana ada Saat masuk Masjid Yang orang Madinah Yang sering ngaji dengan Nabi Sudah tahu Jadi masuk Salat dulu Gabung Kepengajian Dan seterusnya Baik Kecuali kalau tak memungkinkan dia Langsung dia duduk di tempat Dia kemudian mendapatinya Nah ini Orang Madinah sudah tahu semua nih Duduk Salat Duduk Salat Merapat Selesai Orang ini karena tak tahu Hadis ini Datang kemudian Maka apa yang Nabi katakan Inilah adabnya Nabi Kalau orang belum tahu sesuatu Pertama bukan dimarahi Ingat kalau orang belum tahu Bukan dimarahi Tapi diberitahu Anda jadi imam Ingin merapatkan saf Ada yang belum tahu Cara merapatkan Jangan dimarahi Pak Rapatkan pak safnya Kok gak paham juga rapat Pak tolong rapatkan safnya Supaya lurus Ini juga sudah lurus kok Kemarin juga gak begini-gini amat Itu kan kemarin pak Sekarang gini Kamu ini gimana Saya udah 10 tahun disini Masya Allah Masjidnya aja baru 5 tahun Dia udah 10 tahun Kalau yang bagian gitu Yang gitu lembut Gak apa-apa Kalau bapak gak mau rapat Bapak jadi imam Saya makmum Imam tuh gak perlu rapat kanan kiri Pak silahkan sendiri gitu Pelan-pelan Itu pelan-pelan Sampai jalan Diberitahu Yang kedua Kalau ada orang belum tahu Dan sifatnya berada di kerumun Dan banyak orang Maka jangan tunjuk orangnya Buat sifatnya umum Makanya saya sering katakan pada anda Kalau anda bertanya masalah pribadi Anda tuliskan Bikin umum kalimatnya Jangan spesifik Kalau dituliskan Mungkin gak jadi masalah Tapi kalau anda bertanya Buat umum dulu Kalau betul-betul spesifik Maka terpisah dari jamaah Maka ketika orang ini datang Tiba-tiba langsung duduk Padahal memungkinkan dia Salat tahiyatil masjid Maka nabi mengeluarkan kalimat ini Nantikan kalimatnya Iza dakhala ahadakumul masjida Wayuridu an yajlisa Fala yajlis hatta yusolliya rak'atain Jika seorang diantara anda sekalian Secara umum Kata nabi Masuk masjid dan berniat itikaf Duduk agak lama di masjid Bukan seketika Bukan mampir singkat misalnya Berniat ingin duduk Itikaf Ingin lebih banyak Pahala Maka Sebelum dia duduk Kata nabi Salat dulu dua rak'at Kalimatnya umum Rak'atin Mau salat apa saja Bisa setelah hudu Salat ludu Bisa Waktu duha Salat duha Bisa Pokoknya niat umum Semua salat yang dibuka Dua rak'at di masjid Maka masuk dalam kategori Tahiyatul masjid Jelas? Baik Siap sayang Siap Oke jelas ya Jadi ketika anda masuk masjid Salat dulu Orang ini belum tahu Kalimat nabi umum Maka ketika nabi baca Akan hadith ini Perhatikan di madhab maliki Ini bagus sekali Kata imam malik Salah satunya Nabi menyampaikan Kalimat ini Bukan ingin mengajarkan Tahiyatul masjid Pada jamaah Karena jamaah umumnya Sudah tahu Tapi ingin menunjukkan Ini ada orang baru Datang ke sini Coba lihat siapa orangnya Mungkin dia punya kebutuhan Mungkin dia ingin Ada sesuatu hal Yang ingin dia dapatkan Maka ketika nabi disebutkan kalimat ini Rame-rame orang melihat Siapa? 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 Setelah itu berkenalan Dan selesai hajatnya Makanya sering saya katakan Orang kalau ke Madinah Tempoh zaman nabi itu Wah selesai semua persoalan Yang lapar pulang jadi kenyang Yang butuh minuman hausnya hilang Ya hampir semua persoalan tuntas Bahkan ada orang yang butuh pun bisa memberi Bisa berbagi Wadah dia butuh Tapi masih ngasih Itu yang diisyaratkan di Quran surah 59 Ayat 9 sampai 10 itu Itu bisa berbagi Walaupun dirinya butuh Makanya disebut jamaah Sifat pekanannya disebut jumah Dan dikata al-jam'ah Berkumpul barang Saling memperhatikan berkenalan Kemudian saling memberikan solusi Di balik apa yang telah dikenali itu Itu yang hilang sekarang Silahkan cek Semua orang datang dan pergi saja Tak tahu siapa yang ada di kanannya Di kirinya Belakangnya Datang kumpul pulang Kalau cuma begitu Maaf Di stasiun Datang kumpul pulang Silahkan cek Di pasar datang kumpul pulang Di mal datang kumpul pulang Apa bedanya masjid dengan mal Praktikan ini Maka kita akan dapat keneimatannya Maka bagian dari hadis ini Ketika disebutkan An-na rajulan dalam kalimat umum Tidak disebutkan spesifik siapa orangnya Ini mengajarkan kepada kita Nilai-nilai umum dalam kehidupan Pertama Silahkan jadikan ta'lim itu Umum bersifat dengan siapapun Mau datang Mau tanya silahkan Kecuali ta'lim yang dikhususkan Pada kalangan tertentu Sepanjang dia tidak dibatasi Maka datang silahkan Jangan berikan sekat pada orang Untuk belajar Umum sifatnya Yang kedua Kalau tak paham Anda bisa bertanya Dan gak usah malu Jangan karena saya bukan orang sini Saya gak mau nanya Tidak Dan panitia pun Tidak usah membatasi Maaf ya Pertanyaan hanya untuk orang kelapa gading saja Tidak Silahkan terbuka Karena anda datang dengan pulang Itu mesti ada perbedaan Jangan sama pak Anda datang ke sini saat pulang Mesti ada perbedaan Apa yang anda dapatkan Minimal Iman menguat Ilmu bertambah Itu yang di Quran surah 58 Ayat 11 Saya sering katakan Kalau pengajian anda dengan saya Tidak menguatkan iman anda Tinggalkan saya Cari usah lain Pengajian dengan saya Tidak menambah wawasan dan ilmu anda Tinggalkan saya Ambil usah lain Iman tanpa ilmu bahaya Ilmu tanpa iman Tidak dinilai oleh Allah Iman tanpa ilmu Bisa bahaya Bisa tersesat Bahkan mungkin akan banyak kreativitas Imannya kuat Saya ingin menekat kepada Allah Saya bertobat Besok subuh sholat 3 roka Tanpa ilmu Itu bahaya Ilmu tanpa iman Tidak ada nilainya Ilmu bagus Iman tidak ada nilai Karena amal tidak mungkin hadir Dalam tipikal orang-orang seperti itu Maka ini bagian pertama Kalimat Seorang lelaki umum Tidak tahu siapa dia Hikmahnya pertama Silahkan datang kembali Semana pun selama itu baik Jangan gambarkan Ini khusus untuk sifulan Ini khusus untuk warga Ini sepanjang terbuka Anda boleh datang Yang kedua Kalau tak faham Bertanya Ya Tak faham Bertanya Baik Malu bertanya Bukan cuma sesat di jalan Sesat ibadah Sesat dapat kesimpulan Jadi poin-poin itu Mesti kita dapatkan Taip Apa pertanyaan orang ini Saking bagus Ya pertanyaannya Langsung Dimasukkan Bahkan Alimam al-Bukhari Dalam hadisnya Selain kualitas sahihnya Pertanyaannya Ayul islami khair Ya rasulullah Ayul islami khair Islam apa yang paling khair itu Apa itu khair? Ya kita lihat Khair Itu punya beberapa arti Satu Secara umum Dia bermakna baik Tapi baik Yang lebih mengarah Kepada sifat Sifat kebaikan Kemudian turunannya Dari sifat baik ini Menjadi spesifik Satu Harta Bisa bermakna Harta benda Ini disini tidak ada ya Disini tidak ada Jadi saya turunkan Dari aspek Al-Quran Dan hadis-hadis yang lain Dari mana tahunya Misal Buka Quran Surah kedua Al-Baqarah Saya ambil dua contoh Ayat 180 Dan ayat 215 Sudah? Ayat 180 Paling kanan Agak sedikit ke bawah Diwajibkan atasmu Jika sekiranya Engkau merasa Tanda-tanda Kematian itu Mungkin akan tiba Maka diperkenankan Untuk membuat wasiat Terkait hartamu Kalau merasa Ada harta-harta Yang ditinggalkan Kemudian setelah itu Mungkin anda lihat nih Wah ini banyak nih Kalau dibagi secara faraid Mawaris saja Warisan Dapat sekian 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 Masih banyak Yang bisa didapatkan Dari situ Maka anda bisa membuat Wasiat dari situ Kalau merasa Hartanya Lebih daripada Apa yang dibagi Misal Anda punya harta Satu triliun Ahli waris Cuma tiga Misalnya Ada anak Ada istri Dengan kerabat Dihitung-hitung Cuma lima Satu triliun Bagi lima Kebanyakan Masing-masing 200 miliar Misalnya Anda lihat Satu orang 100 miliar Pun cukup Maka sisanya Mau dikemanakan Maka anda misalnya Tuliskan wasiat Tapi batas wasiat Paling banyak Sepertiga Tidak boleh melebihi Sepertiga Misal Harta saya Sebagian nanti Yang ada Yang Allah titipkan Gunakan Untuk anak yatim Gunakan bangun Merasa Gunakan bangun Ini Bangun Ini Ketika Allah Menyebutkan Harta Semacam ini Disebutkan Dengan kalimat Khair Maka makna Yang pertama Kata para ulama Fokus baik-baik Kenapa Salah satu isyaratnya Allah memberikan Pesan kepada kita Gunakan harta Pada hal yang Baik-baik Menurut Allah Masih ingat yang pertama Apa maknanya khair Baik Sifat Sifat kebaikan Ketika turunannya Disebut dengan harta Harta disebut khair Kenapa harta disebut khair Maksudnya Allah Ingin memberikan isyarat Sepanjang ada titipan harta Gunakan pada yang Baik-baik Menurut Allah Ini jangan dibuang-buang Percuma Jangan dibuang-buang Gak ada nilainya Karena itu Ketika Allah Mengarahkan untuk Berinfak Infak itu kan Baik Berbagi Maka disebut Kalimatnya khair Muka Quran Surah kedua Ayat 215 Paling kanan Sebelah bawah Di Musaf Mereka bertanya Mereka bertanya pada Muhammad Kalau ingin infak Apa yang harus diinfakkan Kepada siapa Saya mesti infak Maka apa Jawab Allah Katakan Muhammad S.A.W Kalau orang ini ingin infak Maka ambil dari hartanya Yang baik-baik itu Jadi infak Itu bagian dari penggunaan harta Pada aspek yang dibenarkan Karena ada Allah bagian yang baik Silahkan Anda kalau ingin berikan pakaian Belikan pakaian yang baik Menurut Allah Beli pakaian bagus Tapi menurut Allah baik Atau tidak Cek lagi Jangan sampai harta dititipkan oleh Allah Tapi dipakai pada yang tidak baik Beli pakaian Buat buka aurat Ngapain Kalau cuma kontes buka-buka aurat Binatang lebih hebat Jangan berlomba sama binatang Gak akan menang Tuh lihat tuh Monyet betina Gak pakai pakaian Untak jantan Gak pakai sarung Jadi kalau kontes-kontes buka-bukaan Binatang lebih jagoan Dan bangga dengan itu semua Dan gerah kalau pakai pakaian Kalau gak percaya silahkan Kerbau pakai daster Gak akan cocok Gak mau dia Kambing adalah hak Pakai sarung Gelisah Makanya kalau ada manusia Gelisah pakai pakaian Patut dipertanyakan Dia manusia bukan Itu poinnya Maaf Ini penting sekali Anda sekarang beli sesuatu itu Baik menurut Allah atau tidak Anda beli kendaraan Baik tidak menurut Allah Jadi pakai apa itu Jangan-jangan dipakai ibadah pun Belum pernah Pakai dulu ibadah Beli sepeda Pakai subuhan ke masjid Beli motor Pakai kemanus ilmu Pakai untuk cari nafkah yang halal Maka itu yang disebut dengan khair Kalau anda cuma beli sepeda Untuk pamer saja Beli mobil untuk pamer saja Beli motor untuk pamer Maka harta itu menunjukkan Tidak ada keberkahan di dalamnya Awas Karena berkah diantara maknanya Ziyaratul khair Pakai dulu ibadah Beli sepeda baru Masya Allah Bromton pakai Datang dulu subuhan Pakai Supaya pertama kali yang dikerjakan ibadah Begitu pulang hilang misalnya Soalnya saya amanah Tuntas Alhamdulillah Memang dasarnya dipakai buat ke masjid Hisabnya kan ringan Jangan cuma titipan Tapi cari dulu Cari dulu Cari Cari lapar Gak ketemu Alhamdulillah Jadi begitu ditanya Mana nikmat Bromton Yang pernah aku titipkan kepadamu Sepedanya langsung bicara Ya Allah Aku pertama kali dipakai olehnya Untuk sholat subuh Selesai Sekarang Maaf Berapa banyak nikmat Allah titipkan pada kita Berupa harta Yang tidak menjadi nilai kebaikan Koreksi Dua Khair Itu juga bisa berarti Amalan yang mengandung Banyak pahala Amalan yang mengandung Banyak Contoh Baca Quran Belajar Al-Quran Kan pahalanya banyak Amalan cerdas Dengan pahala Tanpa batas Al-Quran Bahkan ada ulama Mengatakan Kalau anda sedang merasa Punya banyak dosa Maka cari Amalan-amalan Yang terasa simple Tapi pahalanya Mengalir banyak Di antaranya apa Baca Al-Quran Kalau amalan lain Dikerjakan Sepuluh pahala Itu konsep umum Di Quran Surah ke-6 Ayat 160 Siapa yang mengerjakan Satu kebaikan Maka Limpahan pahalanya Minimal Sepuluh kali Sepuluh itu Bukan hitung Satu dua tiga Pernah saya sampaikan Satu kedua Bisa lima ratus tahun Dua ketiga Lima ratus tahun Salat Itu disebut Hasanah teman-teman Dan ini Quran Surah ke-11 Ayat 114 Quran Surah Hud Ayat 114 Jadi salat disebut Hasanah Sekali salat Dapat sepuluh Kalau sendirian Kalau jamaah Kali 27 Dahsyatnya jamaah itu Luar biasa Anda salat sendirian Dapat sepuluh Sepuluh Diselesai nih Duhur tadi selesai Langsung dapat sepuluh poin Satu keduanya Lima ratus tahun Dua ketiga Lima ratus tahun Tiga keempat Lima ratus tahun Ya jadi Kalau ada Kemudian Maaf Kalikan sepuluh Lima ribu tahun Kalau ada orang Meninggalkan sekali Salat Dia kehilangan Pahala lima ribu tahun Kali lima Kalau jamaah Lebih dahsyat lagi Baru datang ke masjid Baru masuk Dapat dua puluh lima kebaikan Di hadis musim disebutkan Dua puluh lima Tunaikan jamaah Dua tujuh kali sepuluh Dua tujuh kali lipat kan Makanya disebutkan Dua puluh tujuh kali lipat Dari yang sebelumnya Kalikan sepuluh Gitu cara ngitung ya Dan kalau ke masjid Pasti akan ada Amalan turunan Itikaf Kata Imam An-Nawawi Saat masuk masjid Sekaligus dinyatkan itikaf Begitu duduk Pahala lagi Sedang duduk Lihat mushab Buka mushab Baca lagi Dan diantara Pahala yang paling banyak Salah satunya Baca Al-Quran Anda solat sekali Dapat dua tujuh Kali sepuluh Sekali solat sendirian Sepuluh Baca Al-Quran Dinilai dari setiap hurufnya Setiap hurufnya At-Tirmidhi Daman hadis Dua ribu seratus puluh Ya dua ribu seratus puluh Maaf Dua ribu seratus puluh Man koru akharfan min kitabillahi Falahu ashrul hasadat Siapa yang mampu baca Satu huruf dari Al-Quran Setiap hurufnya sepuluh Setiap huruf Anda baru baca Bismillahirrahmanirrahim Sudah sembilan belas huruf Kalikan sepuluh Dikali rumusan yang tadi Berapa banyak kita dapatkan Jadi kalau Anda merasa Sedang futur Sedang kurang-kurang Sedang gelisah Sedang merasa banyak Kurang semangat Sedang ada maksiat Coba Quran Itu obat yang paling bagus Makanya Al-Quran disebut Shifa Ya Quran surah 17 Ayat ke-82 Dua Kami turunkan dari Al-Quran Ada yang mengandung Shifa Juga Rahmat Apa diantara makna Rahmat? Limpahan pahala Yang bisa menutupi dosa Di rumusnya begini Kalau pahala dapat Dosa ditutup Coba Coba Sekarang siapa yang tidak punya dosa Sampai sekarang Angkat tangan Yang enggak punya dosa sama sekali Ada Enggak usah jauh-jauh Ngitungnya Hari ini aja mata tuh Berapa kali salah lihat Salah lihat Mau masuk masjid Salah lihat Bawa istri yang dilihat Istri orang Telinga Berapa kali salah dengar Lisan Berapa kali salah bertutur Coba cek Banyak dikumpulkan Maka ada dosa-dosa Yang bukan bagian dari dosa besar Itu hilang dengan nama soleh Salat Dosa kecil itu hilang Ya hadis muslim Nomor hadis 233 Solat satu ke solat lain Jumat ke jumat Ramadhan ke Ramadhan Otomatis mengugurkan Dosa-dosa kecil Sepanjang bukan dosa besar Seperti syirik Pembunuhan Zina Itu dosa besar Ya tapi yang kecil-kecil Hilang seketika Kalau anda pengen cepat Menghilangkan dosa kecil Yang dengan kecilnya hilang ini Iman semakin menguat Maka apa diantara amalannya Al-Quran Saya mata berapa kali salah lihat nih Allahu Akbar 19 kali salah lihat Ditung itu Bukan musap Toha Lumayan Dua huruf kan Kali 10 20 20 kurangi 19 Habis Sisa satu paham Itu kalau orang hitung-hitungan Kalau tak berhitung Maka seketika dosanya gugur Pahala dilimpahkan tanpa hitungan Karena itu ketika Anda belajar Al-Quran Baca Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Nabi mengungkapkan Kalimat Khair Amalan yang banyak pahalanya Ditemukan di mana itu Di Al-Bukhari juga nanti Nomor hadis 4719 Al-Bukhari menerima Dari Hajat bin Minhal Hajat bin Minhal Menerima dari Shouba Shouba menerima Dari Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah bin Marthad Menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah Menerima dari Abu Abdul Rahman As-Sulami Abu Abdul Rahman As-Sulami Menerima dari Ufman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Wabiyallahu ta'ala Anhumah Dari Nabi Salam Kalimatnya menggunakan Kata Khair Khairukum Man ta'allama Al-Qur'ana Wa'allama Yang terbaik diantara kalian Maksud yang terbaik Di sini apa? Salah satunya adalah Pahala yang banyak Didapatkan oleh kalian Ya Al-Ajrul-Kathir Atau Aksharul Ajri Amalan yang dilakukan Pahala banyak mengalir Salah satunya baca Al-Quran Yang ketiga yang terakhir Makna Khair Makna yang ketiga adalah Sesuatu yang merubah Kepribadian menjadi baik Di satu harta Kedua pahala yang melimpah Yang ketiga Adalah Kepribadian yang baik Ya Orang jahiliah Ketika didakwahi oleh Nabi Tiba-tiba berubah jadi baik Pemabuk Hilang mabuknya Pezina Hilang zinanya Pembunuh Hilang zinanya Sesuatu batu jadi baik Ketika semua jadi baik Turunlah kemudian pengakuan langsung Dari Allah menggunakan kalimat Khair Ditemukan di Quran Surah ketiga Al-Imran Ayat 110 Ya Paling kiri sebelah atas Di Musaf Kuntum khaira Ummatin Ukhrijat din nasi Ta'muruna bil ma'ruf Watan hawna adil Bumkar Kalian Umat terbaik Yang pernah ada di bumi Apa maksud yang terbaik disitu? Yang bisa berubah Dari yang tidak baik Menjadi baik Jadi kalau orang jahiliah Seburuk-buruknya Orang bisa jadi baik Kenapa kita yang bukan jahiliah Tidak bisa jadi baik? Jelas? Nah sekarang pertanyaan ya Hadis ini Kalimat khairnya masuk di mana? Itu poinnya Kita belum baca Belum kaji hadisnya Ya baru contoh Ayul Islami khair Ya Rasulullah Amalan apa dalam Islam Yang masuk kategori khair Nah maksud khair disini Masuknya kemana? Apakah harta? Apakah pahala yang melimpah? Atau merubah Seseorang berpelaku baik? Kira-kira masuk yang mana? Satu, dua, atau tiga? Jangan dikira-kira Kita lihat kemudian ya Keterangannya Apa kata para ulama Ibn Al-Jawzi Ya Al-Imam Ibn Al-Jawzi Dalam syarah Al-Bukhari Beliau mensyarah juga Al-Imam Al-Bukhari Disini Ini saya santumkan kitabnya Dengan syarah Al-Imam Ibn Al-Jawzi Beliau mengatakan Ada pun yang dimaksud Dengan pertanyaan Sahabat Nabi tadi Ayyul Islami khair Amalan apa dalam Islam Yang dipandang baik Ya Tut'imut ta'am Dan diberi contoh oleh Nabi Memberikan makanan Tersyar makanan Arada Yang dimaksud disini Ayyul af'al Fil Islam Akfar ajran Yaitu Amalan-amalan dalam Islam Yang kiranya Melimpahkan pahala yang banyak Jadi yang dimaksud Kategori yang kedua disini Dimaksudnya Kalau saya kerjakan Yang Rasulullah Selain menunjukkan Iman saya kuat Juga melimpahkan Pahala yang banyak Cerdas orang ini Di banyak Sahabat Nabi itu Yang cerdas-cerdas Bahkan ada orang badui Di hadith muslim Itu disebutkan begini Ja'arabiun ilan Nabi S.A.W Datang seorang Arab badui Kepada Nabi S.A.W Maka ia tiba-tiba Bertanya langsung kepada Nabi Ya Rasulullah Bima makna Wahaya Rasulullah Alimni amalan basit Dan didakhiru neljannah Dalam riwayat lain Dullani Ya Rasulullah Tunjukkan Ajarkan padaku Amalan yang singkat Senderhana aja Yang penting masuk surga Cerdas Orang badui dari kampung Datang ke Nabi Singkat padat Tepatnya Rasulullah Ajarkan amalan Gak usah tinggi-tinggi Jangan berat-berat Singkat yang penting Masuk surga Modal dikit Keuntungan pengen banyak Luar biasa Polos Kata Nabi diajarkan Sudah Kamu kerjakan di salat fardu Kalau ingin tambah Ila antatawa Kerjakan tatawa Nafilah sunnah Ini Kamu puasa Ramadan saja Kalau pengen tambah Kamu sunnah Tiba-tiba orang itu berkata Ya Rasulullah Aku akan istiqamah Pada yang fardu Dan aku tidak akan Mengerjakan yang sunnah Aku tinggalkan maksiat Fantolaka maka dia pergi Maka Nabi berkata Komentar Nabi Sadaqah Awas Aflahain Sadaqah Audah halal jannah Kalau dia komitmen Dengan janjinya Maka dia beruntung Dan bisa masuk surga Allahu Akbar Allahu Akbar Salat fardu aja Gak pernah salat sunnah Yang kedua Puasa wajib Gak pernah sunnah Kata orang ini Saya konsistennya Rasulullah Saya gak akan Kerjakan yang sunnah Karena keterbatasan saya Saya kerjakan yang fardu aja Dan saya jaga diri Untuk tidak berbuat maksiat Kata Nabi Kamu komitmen Masuk surga Kalau dia bisa begitu Pak Ibu sekalian Wajar Karena dia tinggal di gurun Baduinya Arab Kampungnya Arab Itu orang gurun Padang Pasir Kan di Padang Pasir Itu ya potensi maksiatnya rendah Apa yang bisa dilihat Di Padang Pasir Pornografi gak ada Porno aksi kosong Unta memang gak pakai baju Kadal gurunnya memang begitu Ya memang gak kelihatan Orang yang maksiat Pantas dia katakan Saya yang fardu saja Sunnah bagi dia sulit Bangun malam badai datang Kadang-kadang angin gurun Dia potensi yang penting wajib Wajib aja Sudah maksimal dia kerjakan Sunnahnya sulit Mau puasa gak seperti kita sekarang Panas memang panas Teriknya luar biasa Nyari air gak ketemu Nyari kuasa kadang-kadang ada Yang penting saya gak maksiat Ya Rasulullah Saya kerjakan yang fardu Sekarang anda pengen ikut-ikutan Saya pun yang fardu aja Ya Rasulullah Ya kalau sanggup silahkan Cuma jaga diri Jangan maksiat Handphone tinggalkan Karena setiap anda buka handphone Keluar potensi maksiat Nutupnya bagaimana Maka dari sekarang Cari yang baik-baik Cari baik-baik Cari baik-baik Cari baik-baik Nah sekarang disini Yang dimaksudkan Ketika dikerjakan Iman menguat Pahala banyak Apa amalan ini Nah jadi Ini salah satu petunjuk Dari Nabi Kalau kita kerjakan amalan ini Iman kita otomatis akan menguat Dan kalau sudah menguat Ini Senang amal soleh Kalau senang amal soleh Otomatis akan mengantarkan Pada derajat ihsan Kalau sudah ihsan Sudah Itulah ahli surga Yang sedang beraktifitas di bumi Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Apa amalannya Satu Satu Gemar berbagi makanan Sudah Gemar berbagi Makanan Ta'am itu Beda dengan akal Kalau akal itu masih umum Akal layak kulu aklan Segala yang bisa dimakan Beras bisa dimakan Bisa Potensial dimakan Dimasak Dimakan Jadi segala yang bisa dimakan Kurma Dimakan Jadi segala yang potensial Sagu bisa dimakan Tapi kalau sudah dihidangkan Jadi masakan Atau yang siap saji Yang bisa dikonsumsi Itu merubah Kemudian maknanya Dari akal menjadi ta'am Jadi ta'am Di ta'am itu Teman-teman sekalian Mohon maaf Itu lebih spesifik biasanya Kepada makanan Yang siap dikonsumsi Jadi gak merepotin orang Masak lagi Gak sih ya? Baik Yang siap dikonsumsi Dan tidak merepotkan orang Masak lagi Makanya disebutkan Pahalanya banyak Karena kita berjuangnya pun Tinggi disitu Ibu masak dulu misalnya Bu Ya sudah masak Makanannya Lodenya Suara asemnya Rendangnya Macem-macemnya Ayamnya Sopnya Opornya Sudah dimasak Terus antarkan ke tetangga Untuk dibagi sebagiannya Jadi kan yang masaknya ibu Bumbunya dari ibu Waktu tenaga dari ibu juga Diberikan kepada orang tadi Karena semua perjuangannya Dari ibu tadi Maka dihitung oleh Allah tadi Banyaknya itu Makanya ketika disyar dibagi Pahalanya lebih banyak Dibandingkan ngasih mentahan Paham ya? Ini mesti kita gali nih Bahasa hadisnya Kenapa Pahalanya bisa banyak Men-share makanan itu Dalam bentuk makanan jadi Yang pokok tadi Karena memudahkan orang Untuk mengonsumsinya Belas ya? Sekarang ini peluangnya banyak Pak Peluang banyak Kami tim-tim Sebagian kelebak kemarin Ada yang belum tersentuh sama sekali Ada yang belum tersentuh sama sekali Ya udah lumpurnya masih banyak Sekolah juga gak bisa dipakai Rumah-rumah hancur banyak dan sebagainya Ya Masya Allah Kita kadang-kadang disentuh oleh Allah Lewat kejadian tertentu Supaya iman kita disitu itu dicek Masih ada iman gak? Sikuat gak? Orang kena banjir apa yang bisa kita kerjakan? Jangan sampai terjadi Ada musibah harga dinaikin Pening bahaya Masker cuma 60 ribu 10 ribu Jadi 1 juta Gimana berpikirnya? Orang kemacetan lapar Jualan pisang goreng Satunya seribu Naik 50 ribu 50 ribu Ini cepik Gimana Anda ini? Apa yang Anda dapatkan? Anda itu dosanya dua kali lipat itu Dua kali lipat Menyebabkan orang sengsara Dan membuat orang menderita Dengan tidak ada kemampuan pada saat itu Hati-hati Hati-hati Itu kadang-kadang iman itu disentuh disitu Apa yang bisa kita bagikan disitu? Jelas ya? Jadi bagian pertama Ini dipahami Salah satu pemahaman To'am Adalah makanan yang ketika diberikan Memudahkan orang untuk mengonsumsinya Paham seperti ini? Yang kedua Kenapa berbagi makanan itu Bisa melahirkan pahala yang berlipat? Karena kalau Anda benar Makanan itu dengan cara yang halal Semua sumbernya halal Dan diberikan pada orang lain Maka dia akan punya dua keutamaan lagi Apa keutamaan ini? Satu Apa lawannya halal itu apa? Haram Maka untuk menggugurkan yang haram yang ada dalam tubuh Masukkan yang halal Dengan memasukkan yang halal Yang haram akan keluar Tertutup Makanya kalau konsep utamanya begini Baik dengan buruk Terbiasa baik Buruknya hilang Terbiasa buruk Baiknya tenggelam Makanya orang yang sering berkata baik Dia tidak punya kuasa kata berkata buruk Gak bisa Dipaksa berkata kotor gak mau Coba lihat Ustadz-ustad Kiai Guru-guru Kan gak punya kebiasaan Mengeluarkan kata-kata yang kotor Sebab terbiasa baik Tapi kalau terbiasa buruk pun Itu gak bisa Kayaknya aneh berkata baik itu Karena kebiasaan buruknya Ya preman ketemu preman Misalnya Assalamualaikum Akhi apa kabar? Akhi Gak ada Ya Ini karena baik ketemu baik itu Nyambung Kemistinya nyambung Frekuensinya sama Nah karena itu sama Halal ketemunya halal lagi Haram ketemu haram lagi Makanya anda kalau terbiasa pada yang halal Anti pada yang haram Istri anda Halal Istri orang lain Haram Ya Suami ibu Halal Ustadz ini Haram Ya Kalau anda terbiasa pada yang halal Anda gak akan senang pada yang haram Senang dalam pengertian pada hal yang tidak dibenarkan Pekerjaan anda Kalau senang yang halal Yang haram anda akan anti Pak ini fee nya besar pak Halal haram Ya setengah-setengah pak Gak bisa Halal haram gak ada setengah-setengah Halal halal haram haram Ya innal halal abayinun innal haram abayinun Halal jelas haram jelas Jangan disatukan Kalau sudah begitu akan dijaga oleh Allah Jangan dicampur Gak akan ketemu Nah kalau haram itu sudah masuk Maka cara membersihkannya Banyakannya halal Sama dengan maksiat Maksiat itu bisa hilang dengan ta'at Nah kalau Biasa banyak berbuat maksiat Jangan putus asa Ta'ubat aja dulu Ta'ubat dikerjain lagi Terus ta'ubat Sampai ta'ubat itu menghentikan perbuatan maksiat Ya kalau anda ta'ubat bisa ya kan Masih dikerjakan juga Gak apa-apa Ta'ubatnya jangan berhenti Ta'ubat lagi Jalankan ta'ubat lagi Sampai maksiatnya berkurang 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 Dan anda pun terus bertobat Walaupun belum hilang seluruhnya Tapi dalam keadaan anda berjuang untuk ta'ubat Maka boleh jadi Allah tuliskan kematian anda dalam status orang yang sedang bertobat Makanya saya sering katakan Allah mencintai pelaku maksiat yang ta'ubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah Dan tidak ada manusia sempurna Termasuk saya Kita Enggak ada yang sempurna Pasti pernah salah Tapi diantara kesalahan terbaik Itu yang diperbaiki Bukan dipertahankan Kita koreksi disitu Nah maka caranya bagaimana Yang soleh masukkan Yang salah otomatis akan keluar Yang halal masuk Yang haram akan keluar Maka ketika orang tua mendapati anaknya sering berbuat maksiat Coba dicek barang gali Ada perbuatan-perbuatan taat yang belum diturunkan kepada anak Jika ada orang berbuat buruk karena maaf Hartanya haram didapatkan Maka sentuh dia dengan yang halal Sentuh dengan yang halal Nanti yang halal ini ketika masuk ke dalam tubuh akan menutup yang haram-haram Bahaya yang haram itu begini Bukan hanya menanam barang neraka Yang haram itu akan menutup pintu hidayah Di setiap pusat informasi yang didapatkan Quran surah 6 ayat ke-25 Kalau ada orang makan yang haram Maka akan masuk mengalir bersama darah Kalau ke telinga nanti jadi sumbatan Jadi daging tersumbat telinganya Bukan gak bisa dengar Tapi kalimat-kalimat baik gak masuk Pintu hidayah susah Allahuakbar Allahuakbar Gak nyampe ke telinganya Walaupun sering saya katakan Ini rumahnya Ini masjid Cuma 5 meter Speaker masjid ke rumahnya begini Itu masih belum dengar Tapi konser musik Wuh nyampe Di Senayan Jaraknya 50 kilo Nyampe Artisnya belum datang Tiketnya udah habis Bahkan artis gajah didatang pun Masih habis juga Nah ini ustaz datang sendiri Bayangin Nerangin sendiri Rekam sendiri Nulis sendiri Ngapus sendiri Semuanya ada Masih belum tersentuh juga Tawaran tinggi gitu kan Kadang-kadang ada sneknya pula Masih belum tersentuh Kenapa ya tadi Wafi adhanim waqra Ada yang lebih dahsyat lagi Maaf Maaf Khatamallahu ala Wa ala Wa ala Di matanya itu ada penutup Coba bayangin gini Anda lewat masjid pulang kerja Melihat masjid Orang-orang ke masjid itu kan hidayah Mudah bagi Allah Menjalankan Anda Lewat jalur yang lain Tapi kenapa Anda lewat situ Itu hidayah Kalau imannya masih kuat Halalnya kuat Haramnya itu kemudian Hilang terkikis Maka yang haram-haram di mata Akan ditutup dengan yang halal Hilang dibuka kemudian Terbuka pandangan Maka mata akan memandang Dengan pandangan iman Allah banyak orang ke masjid Mampirlah dia ke masjid itu Tapi kalau kemudian pun tertutup ini Wa'adha abshori merisau Halalnya Tertutup Halamnya terkumpul di situ Maka ini yang menyebabkan sulit Dengar adan gak suka Lihat orang ke masjid Kemudian jadi sentimen Dan seterusnya Paham seperti ini? Maka Sering-sering berbagi makanan Dengan cara yang halal Boleh jadi dari pembagian itu Bahkan ada asbab hidayah Asbab hidayah Bagi orang yang menerimanya Makanya Nabi sering katakan berbagi Dan jangan lihat siapa yang dibagi Coba teman-teman Maaf ya Teman-teman bahkan yang masih pakai seragam Dan sebagainya Bukankah di kantor Mungkin tidak semuanya Sama-sama muslim Tidak semuanya beriman Kenapa saat jam makan Misalnya anda ada rizki lebih Ajaklah dia Jangan pilih-pilih Ajak yang non-muslimnya Terapkan hadis nabinya Bawa dia Yuk makan yuk Saya yang traktir Gitu aja di lisan Lalu ketika itu Berikan dengan yang halal Niatkan Ya Allah Saya niatkan dengan makanan Dengan izinmu Ya Allah Berikan hidayah kepada kawan saya Saya ingin bersamanya di surga Dengan izinmu Ya Allah Kau kumpulkan saya di dunia Jangan pisahkan kami di akhirat Niatkan Makanya dalam berinfarktum Tidak pilih-pilih dalam urusan harta Jangan karena tengah anda non-muslim Anda tinggalkan Yang muslim anda ajak Tidak Ajak dia Diajak muslim aja Kemana nih bos Mau makan Saya kok gak diajak Kamu kafir sih Gak begitu caranya Ajak Raktir Makan Tumben nih adina Raktir Bukan saya Tumben Nabi lewat hadis Memerintahkan Saya membarang Besoknya dia tanya lagi Bro Nabi sudah baru Memerintahkan pagi lagi Alhamdulillah Sudah mengakui Nabi Muhammad Awalnya canda Lama-lama dia tertarik Karena yang halal terus masuk Masuk-masuk-masuk Yang haram keluar Kalau sudah semakin banyak masuk Yang halal Lama-lama akan lebih banyak tertarik Punya Quran gak di rumah Dah nanya tuh Eh hadis yang kemarin Yang kamu bilang tuh Mana sih Dah nanya tuh Itu udah pertanda tuh Masukkan Nih bukunya nih Sengaja Musad Adi tuh Sampai asli dari Nabi Gak ada Indonesianya Aku pengen yang terjemahan aja Itu akan lebih cepat pak Masuk Nah itu bagian pertama Yang kedua Makanan halal itu Kalau dikonsumsi oleh orang yang muslim Anda share Maka dia akan melahirkan profit Untuk anda Ketika orang itu Beramal soleh Dengan tenaga yang dihasilkan Dari makanan yang anda bagi Maka Amal solehnya akan mengalir Pahala juga kepada anda Tanpa dikurangi sedikit pun Hadis yang sahih Di hadis muslim Dua hadis Kata Nabi Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Dalam Islam Ini kan sunnah Nabi Nabi yang sampaikan Berbagi makanan Sunnah Nabi Siapa yang menghidupkan itu Lalu dikerjakan oleh orang lain Seterusnya Entah dia kemudian Mengerjakan berbagi makanan lagi Bisa jadi begitu Atau hadis yang pertama tadi Difasilitasi dengan makanan Ditunjukkan lewat yang halal Lalu diamalkan dengan amalan tertentu Begitu anda berikan kepada orang ini Misalnya Tiba-tiba kemudian dia sholat Energinya dari makanan yang anda kasih Maka ketika dia sholat Pahala sholat dia pun Mengalir pada anda Tanpa dikurangi sedikit Makanya Berbagi makanan ini Sering dianjurkan saat Ramadan Karena Ramadan itu Bisa melipat-gandakan Pahala amalan Setidaknya sampai 10-100 kali lipat hari biasa Nanti di Al-Bukhari Nanti saat masuk Dekat bulan Ramadan Kita ngaji fikir itu saja Nanti saya punya kumpulan Hadis Imam Al-Bukhari Tentang puasa semua Khusus untuk puasa Jadi nanti amalan yang kita kerjakan Di hari biasa Saat Ramadan itu minimal 10 kali lipat lagi 10 kali lipat lagi Makanya ada hadis spesifik Berbagi dengan orang Saat berpuasa itu Maksudnya saat menjelang buka Untuk bukaan atau sahur Sekalipun cuma sehirup air Kalau sekarang satu sedotan lah Tapi itu kalimatnya Kalimat Awas Sinekdok Pas prototo Ya sebagian mewakili keseluruhan Maksudnya jangan dikasih nih Eh sini Buka dulu Begitu disedot Udah cukup Kok cuma satu sedotan Hadis Nabi Bukan Bukan begitu cara memahaminya Walaupun yang anda punya Cuma satu sedotan Maka bagi Kenapa berbagi ini Saking pentingnya Bayangkan Ramadan Berapa banyak orang Beramal saat Ramadan Saya gak kebayang Masya Allah Kebayang gak? Enggak Anda siapkan makanan Menjelang buka Anda kasih tuh Begitu dia buka Allah Bukankah malam tuh Waktunya ibadah Solatnya Tarawihnya Tilawah Qurannya Bangun malam Energi masih ada Terus bangun lagi dia Berapa pahala yang kita dapatkan Kalau malam itu bertepatan Dengan malam Al-Qadar Anda supply ke masjid Untuk etikaf Walaupun cuman buahnya Walaupun cuman teh manisnya Kopinya ditaruh oleh anda Dan dengan itu Dia bangun malam Terus dia ibadah Allahu Akbar Anda ketiduran Setiap dia ibadah Ngalir buat anda Tapi jangan salah menyimpulkan Awas Ramadan tahun ini Nasi makanan aja Saya tidur Itu cara yang keliru Jelas ya Jadi yang pertama Dia bisa jadi asbab hidayah Atau menghilangkan yang haram pada dirinya Atau yang kedua Dengan makanan yang konsumsi itu Bisa melahirkan pahala-pahala tambahan Pada orang yang mengerjakan nilai kebaikan Makanya kalau mau berbagi Lihat orangnya Dan niatkan sifatnya Anda mau berbagi nih makanan Lihat orangnya Soleh Soleh Kasih Kalau kurang soleh Niatkan jadi perbaikan Dibergantung niat kita Sambil doa pak Jangan cuma dibagi aja Bismillah Sebut nama Allah Bismillah Siapkan Dari rumah disiapkan Dari kantor Bismillah Ya Allah saya pengen bagi buat sifulan Mudah-mudahan ada perubahan hidup baginya Ya Allah saya pengen berbagi dengan sifulan Ya Allah lembutkan hati untuk menerima Karena orang soleh itu belum tentu terima pak Demi Allah saya katakan Kalau orang sudah terlampau soleh Artinya sangat dekat dengan Allah Belum tentu dia mau menerima pemberian manusia Kalau hatinya tidak menghendakinya Makanya ulama-ulama itu jarang Ada yang menerima pemberian itu jarang Kecuali dia lihat Imam Syafiq itu dari siapa dia terima Dilihat dulu beliau itu Jarang menerima Tapi kalau dia ajak main ke rumah Imam Ahwadul Hanbal Uh Dimakan Sekenyang-kenyang Sampai anak perempuannya bingung Ini siapa sih Ulama bukan katanya Makan kok banyak begini katanya Bapak kan makan sedikit Terus malamnya tidur Kelihatan gak tidur Kok kenapa gak Kelihatan tidur Ini bapak saya tahajud Beliau enggak Ini gimana katanya kan Tapi setiap tanya bapaknya Jangan persangka buruk Nah itulah Orang tua yang hebat Kalau ada guru berbuat sesuatu Yang mungkin Anda rasakan Tidak biasa Jangan kemudian Dikesankan dulu Contoh nih Ustadz bin Ah Nih hati-hati Salah Tidak Jangan seudhan dulu Lihat dulu Kata Imam Ahmad Tanya aja deh Sama guru langsung Jangan-jangan nanti Keliru Besoknya ditanya Tuhan guru Kenapa Saya lihat anda makannya Kok nikmat sekali Bapak saya Imam Ahmad Makannya sedikit Tapi Tuhan guru Kok banyak sekali Gini ya Saya udah survei di wilayah ini Yang paling soleh Itu cuma bapak kamu Makanya mumpung Ada di rumah bapak kamu Pasti makanannya halal semua Jarang-jarang Saya dapetin yang begini Nikmat Nilai Allah Oh begitu Yang kedua Kenapa Tuhan guru Malam tadi Kok kelihatan gak tahajud Seperti bapak Bapak saya tahajud Tuhan guru Kok gak tahajud Kamu tahu gak tahajud itu amalan pribadi Bapak kamu Salat untuk pribadinya Saya itu Kelihatan gak tahajud Karena saya sedang merumuskan persoalan Saya selesaikan 70 persoalan Sampai malam ini Persoalan itu terkait dengan halayak banyak Ketika saya jawab itu semua Mereka mendapatkan bagian kemudahannya Mereka beramal Pahalan itu Mereka mengalir bagi saya Sekarang menurut kamu tinggi mana Amalan pribadi atau sosial Oh iya ya Tuhan guru Hal-hal semacam itu Yang kita nambahkan sekarang Dicari orang-orang baik itu Mungkin anda titipkan Mungkin bisa lewat apa Lewat sejadah Lewat pakaian Lewat ini Macam-macam Karena mungkin mereka tidak sempat Untuk bekerja dalam kehidupannya Kalau yang soleh benar Bukan ustaz yang bisnis Kalau itu gak usah dibantu Kalau bisa bantu Jelas ya Baik Bagian terakhir Eh masih ada waktu Tidak jangan banyak-banyak ya Alif lamnya bisa ma'rifah Ini mungkin jarang dikaji Teman-teman Alif lam itu secara umum Dibagi dua Ada alif lam ta'rif Ada istighrak Alif lam begini Yang ini bukan yang lain Maka masukkan alif lam Di situ Al-qalam Hathal qalam Jelas ya Ustaz umum Hathal ustaz Dhalikal ustaz Khusus Quran Bacaan umum Al-Quran Yang ini Bukan yang lain Jelas Yang kedua Ada istighrak Istighrak itu menunjuk Makna komprehensifitas Umum Ya saya ulang Umum Alif lamnya menunjuk umum Segala semua Tanpa kecuali Misal dalam Al-Quran Kalau yang ma'rifat Kalimat sholat As-sholat Kalau yang istighrak Pada alhamdulillah Alif lam yang masuk Pada kalimat hamdun Di al-fatihah Alhamdulillah Rabbil Semua pujian Hamdun Pujian Semua pujian Tanpa kecuali Makanya kita terjemahkan Segala puji Semua Tanpa kecuali Hanya milik Allah Maka ada alif lam Ta'rif Ada istighrak Nah kalimat salam Wattakra'us salam Dan engkau sampaikan Bacakan assalam Pada orang yang engkau kenal Ataupun yang belum engkau ketahui Kalimat alif lam Assalam Kata as'al Alif lam Pada kata salam Ini Yang ini Itu punya dua arti Yang pertama Ta'rif Khusus spesifik Yang dimaksud kalimat Assalamualaikum Belas Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada yang anda kenal Ataupun yang belum anda ketahui Kalau orang itu Anda duga dia muslim Belas Ya kan ada muslim yang anda kenal Tetangga Kerabat Saudara Ada yang belum anda kenal Mungkin pepasan di jalan Assalamualaikum Assalamualaikum Itu yang disebut Afsus salam Ya Afsus salam Baik Jadi tebarkan salam Umum sifatnya Tapi spesifik Pada yang anda duga Muslim Jelas sampai sini Termasuk Kalau ada yang mengucapkan pada anda Assalamualaikum Jawab lagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jelas sampai sini Jawab Ya Ini Ini bahkan Para nabi Membiasakan interaksi Ini secara luas Bahkan ada Kisah nanti Para nabi dengan Malaikat Malaikat mengucapkan salam Dan jawab salam Ini hukum yang mengucapkan Sunnah Menjawab wajib Menjawab di Quran Surah ke 4 An-Nisa Ayat 86 Jika ada yang memberikan Penghormatan kepada anda Maka jawab dengan yang lebih baik Itu dasar pertama Minimal Yang serupa dengannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai situ saja Tambah-tambah lagi Selesai Atau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai Jelas Tapi menjawab Wajib Suka atau tidak suka Awas Tauan au karha Anda punya sengketa dengan orang lain Baik di rumah misalnya Antara suami dengan isteri Orang tua dengan anak Tetangga dengan tetangga Teman dengan teman Sepanjang muslim di ucapkan salam Jawab Jangan didiamkan Assalamualaikum Mah Sedang ada masalah Jawab aja Waalaikumsalam Pak Assalamualaikum Pak Besok aja Waalaikumsalam Jelas Tetap jawab Hati-hati Hati-hati Ini sering saya dapatkan fenomena ini Bahkan dari teman-teman sepengajian Cuma beda pemahaman Untuk salamannya aja susah Assalamualaikum Akhi Bedaman hajjur Waalaikumsalam Perbedaan pendapat Tidak harus menjadikan Anda Tidak menjawab salam Lihatkan aja bahasa disitu Paham ya Baik Kemudian yang kedua Ini umum sifatnya Salam Kontekusi ini bisa perdamaian Ya Kedamaian Salam Ketenangan Salam Kebahagiaan Salam Awas hati-hati Jadi konteks disini Aliflami istirahat luas Segala hal terkait dengan perdamaian Sebarkan Ya karena itu Tepat disini mengatakan Islam itu agama damai Tunjukkan pada saya Ayat mana yang menorong Pada kekerasan dalam Islam Gak ada Buka Al-Quran Bacakan di hadapan saya Anda temukan satu ayat saja Menyuruh pada kekerasan Dalam konteks yang tidak dibenarkan Bahkan pada nilai kemanusiaan Demi Allah saya katakan Pada saat itu juga Coba cek Tunjukkan pada saya Akan ditemukan Gak akan ditemukan Bahkan ketika diperintahkan Ayat-ayat jihad pun Dalam konteks peperangan Itu bukan untuk Menghukumi orang Dalam konteks menzoliminya Atau memerangi orang Bukan Dalam konteks membela diri Gak akan cek Atau menegakkan kebenaran Di luar itu gak ada Kebenaran pun disepakati Benar oleh manusia pada umumnya Silahkan dicek Anda diagresi Ada agresi datang misalnya Anda pertahankan kan Maka masuk kemudian nilai Islam Disitu Pertahankan nilai kebenaran ini Berjuang demi negara Niatkan sebagai ibadah Niatnya ibadah Maka muncul pahlawan-pahlawan nasional Pangeran Diponegoro Bangka dengan jubahnya Dengan zikirnya Dengan pakaian islaminya Imam Bonjol Kaya Haji Nur Ali Itu banyak kiai-kiai datang dulu keluar Sampai muncul resolusi jihad dan sebagainya Jadi saya ingin tunjukkan kepada anda teman-teman sekalian Dalam Islam itu nilai kebaikan itu tinggi Kecuali dalam konteks tadi Pertahanan, pembelaan Atau menegakkan kebenaran Dan gak ada Jihad itu memerangi orang itu gak ada Dalam arti menyakiti Tembak ini, bom ini, bunuh ini Gak ada Silahkan cek Gak akan ditemukan asalnya Bahkan taruhannya apa? Maaf ya Menyakiti orang Atau bahkan menghilangkan nyawa Dengan kaedah yang tidak dimenarkan Langsung turun ayat dalam Al-Quran Meraka Jahannam Tunjukkan pada saya Kitab suci mana yang menyebutkan kalimat ini di dalamnya Selain Al-Quran Gak ada Buka Quran surah keempat An-Nisa Ayat 92-93 Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan Apalagi korbannya satu orang yang beriman Fajaza'uhu Jahannam Maka balasan yang terstimpal Baginya neraka Jahannam Orang beriman mana yang pengen masuk Neraka Jahannam Gak ada Khali dan fihah kekal di dalamnya Ghadiballahu alaihi Allah murka Kepadanya Wala'anahu dan melaknatnya Wala'anahu azab an-azimah Dapat 5 5G sekaligus Habis itu Ancur Neraka Jahannam Dua kekal di dalamnya Dimurkai oleh Allah Dilaknat oleh Allah Dijanjikan siksa yang berlipat Siapa orang mu'min yang sadar Dan waras dan sehat Bercita-cita Masuk neraka Jahannam Dengan 5 keburukan tadi Gak akan ada Makanya jihad itu penting Kalau ada orang kemudian mengatakan Jihad tak boleh ada jihad ini Waduh bahaya ini Kalau negara ini diserang Misalnya Siapa yang membela pertama kali Di garis depan Mesti ada Cuma ditempatkannya dimana Makanya dari dulu Ditempatkan di bab sejarah Untuk motivasi Sejarah-sejarah Sejarah perjuangan bangsa Dikenal Bung Tomo di Indonesia Mengucapkan takbir di Surabaya Dikenal disini Kalimat-kalimat takbir Itu dalam bab sejarah Gak pernah ditempatkan di bab fikih Kapan bab fikih itu masuk? Ketika ada orang Memang bergerak di dalamnya Tentara kita yang musti Mau berjuang masuk Terapkan di bab fikih Terapkan cara sholatnya Terapkan cara ibadahnya Terapkan cara makannya Masuk disitu Jadi jangan sampai Bab ini dibawa Disampaikan masyarakat awam Itu yang keliru Makanya kalau ada orang Ngajak Anda taklim-taklim Dengan nuansa kekerasan ini Melanggar ketentuan Nabi Cepat tinggalkan Datang taklim Anda ini banyak dosa Untuk menutup itu Langsung berjihad Caranya bagaimana? Boom! Kedubus ini Bawa setrika ke istana Isi dengan bom Langsung tinggalkan Ini bahaya Makanya gak akan pernah muncul Dari orang beriman yang benar Itu bom panci Bom kulkas Bom open Bom setrika Sudah aneh-aneh manusia sekarang itu Anda cukup baca hadith ini Maka kita bisa paham Mana yang diikuti Mana yang ditinggalkan Selesai Tuntas Makanya kalau ada taklim Yang mengajarkan pada hal-hal Kontradiktif dengan ini Kata islam damai Terus mengajarkan kekerasan Pasti salah Islam menyatukan Ini memecah Pasti keliru Kita perbaiki Tetap dengan cara yang ma'ruf Itu pun caranya baik Jangan sampai mengajak Kepada yang ma'ruf Dengan cara yang mungkar Atau mencegah kemungkaran Dengan kemungkaran yang lebih buruk Lagi itu pun tidak diperkenankan Jadi ini maksudnya Kepada yang kita kenal Assalamualaikum Wa malam ta'rif Itu bisa konteksnya luas Sebarkan perdamaian Sebarkan kebaikan Sebarkan kemudian ketenangan Sebarkan kenyamanan dalam hidup Karena itu Dimanapun orang Islam itu tinggal Pasti akan menyampaikan Lagi salah ketenangan Bagi setiap orang yang hadir di lingkungannya Jadi kalau anda sekarang pulang Kembali ke tugas masing-masing di kantor Maka praktekkan di sini Buat orang tenang di kantor Jangan anda masuk Orang bubar Bikin tenang Bikin orang senang Tegakkan kejujuran Disiplin dalam pekerjaan Tunaikan tugas dengan baik Jauhi hal-hal yang kontroversial Hal-hal yang tidak jelas Hal-hal haram Tinggalkan semua itu Dan tunjukkan ketika ditanya Kenapa anda begini? Karena saya Muslim Karena saya Muslim Wah kamu orang paling disiplin Karena saya Muslim Kamu jujur banget sih pekerjaan Karena saya Muslim Nabi menyuruh saya begini Allah perintahkan saya begini Sudah selesai Dan kalau anda kerjakan semua itu Istiqamah di dalamnya Inilah makna hadis yang dimaksudkan Ini diantara tanda yang menguatkan iman Gemar kita mengucapkan salam Berlaku baik dalam hubungan-hubungan sosial kita Menebarkan kedamaian dan kebaikan-kebaikan Juga lebih daripada itu Kita berusaha meningkatkan amal salih Supaya pulang dalam keadaan baik S.W.T Saya ingin mengajak kepada semuanya Kita tidak tahu Di titik mana kita akan pulang Tapi kalau saya katakan Semua kita yakin bahwa kita masih banyak kesalahan Kita masih banyak dosa Maka orang cergas ketika merasakan banyak dosa Dia akan berusaha menutup dosa Dan menghapus kesalahannya Sebagai persiapan pulang kepada Maka mulai hari ini Perbaiki jadi kita pulang ke rumah Perbaiki hubungan dengan pasangan hidup Perbaiki hubungan dengan anak-anak dan keluarga Kemudian kompak untuk beramal salih Sesuai dengan passion yang masing-masing Akhir karim antum yang bekerja Bekerjalah karena Allah Tinggalkan yang haram Jauhi yang Allah tidak sukai Bawa rizki yang halal Kasian anak-anak antum Kalau antum wafat Siapa yang rawat dia? Kalau antum tidak wariskan makanan yang halal Maka besar kemungkinan Dia akan sulit hidupnya di masa depan Jangan sampai depan dia punya persoalan Dan terbebani Karena perilaku antum Dalam kehidupan yang saat ini Dohi para ibu Berlakulah yang baik-baik Wariskan akhlak mulia kepada anak-anaknya Karena boleh jadi saat ayah bekerja Anda yang lebih banyak bersama anak-anak anda Kalau kita istiqamah dengan demikian Apapun yang kita kerjakan Insya Allah Semuanya akan baik Bebannya akan diangkat Hidup akan ringan Dan lebih ringan saat kembali kepada Allah Untuk mempertanggungjawab Kenapa yang kita kerjakan Ini pertama Saya jawab dulu satu pertanyaan Kita berhenti jam 3 kurang seperempat Saya sampaikan informasi yang sangat penting Setelah itu kita berpisah insya Allah Assalamualaikum Ustaz Mohon doa untuk bapak Adik, kakak yang belum beriman kepada Allah Agar dapat mendapat hidayah Dan diberikan kekuatan untuk bersyahadat Semoga Allah Ijabah anda Secepat apa yang bisa Kita harapkan Dan semoga Allah muliakan anda Dan semoga Allah kumpulkan anda Bersama orang-orang yang anda sayangi saat ini Baik ayah anda Adik anda Kakek anda Kakak anda Dan semoga Dengan itu semua Kita dikumpulkan dalam kebaikan Insya Allah Teman-teman Saya ada kisah begini Ini saya sampaikan hari ahad kemarin di Al-Azhar Kita sekarang sedang menggalang gerakan Untuk bisa Menekat pada Al-Quran Karena saya punya keyakinan Al-Quran itu sumber kebaikan Kalau kita bisa baca Pahami Amalkan Pasti jadi orang baik Apapun profesinya Dimanapun kita tinggal Even itu di negeri dan muslim Pasti akan jadi baik Saat saya sampaikan itu Alhamdulillah Allah Menggerakkan hati orang-orang tertentu Untuk dilembutkan Dan mau mengaji Bahkan ada beberapa anak-anak muda Yang mulai mengisi tasnya Dengan mushab itu Saya sampaikan di malam Jumat itu Dalam kajian Al-QS Wah kita tidak tahu Kapan kita pulang Boleh jadi malam ini Ada di antara kita yang pulang Atau besok dulu saya Tapi setidaknya kita pulang Dalam keadaan sedang beramal Saya baru tahu Kabar ketika saya mendarat Dari Lampung di pesawat Diberikan kemudian Satu berita Oleh salah seorang tokoh Keponakannya juga Seling mengikuti kajian Dan dia satu di antara orang Yang mengamalkan itu Dia berusaha untuk jadi penghafal Quran Malam itu Dia kembali di perjalanan Dengan menggunakan motornya Dan manusia mengatakan Dia mengalami kecelakaan Dia dibawa ke rumah sakit Dan sesuai ajalnya Dia pulang menghadap Allah SWT Dan ternyata kesaksian keluarganya Sejak itulah dia sedang berproses Untuk menjadi ahli Quran Bahkan saat kecelakaan Yang ditemukan pertama kali Di tasnya adalah sebuah mushab Sebuah mushab Maka saya katakan kepada kawan saya Masya Allah dia beruntung Bahkan saya pun belum tahu Seaman apa hidup saya ketika pulang Kepada Allah Saya tidak tahu Kita tidak tahu kapan kita pulang Karena itu saya sekali lagi Kalau anda berkenan Saya ingin ingatkan Ayah rumpah diri kita Berubah Jadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Dan kita saling mendoakan Semua lebih kuat Boleh jadi Kemarin anak muda itu Bisa lusa mungkin kita yang kembali Kepada Allah SWT Kita tidak tahu Di titik mana kita akan berpulang Jaga diri Jaga keluarga Jaga pekerjaan Dan saya pun mohon doa Karena tidak mudah Untuk berda'wah seperti ini Dan belum tahu juga Di titik mana da'wah saya Yang diri oleh Allah SWT Saya minta maaf Kalau selama ini banyak kesalahan Tentunya saya banyak salah Sangat ringan Kalau apa yang anda dapatkan dari saya Tidak sesuai Atau ada yang keliru Sampaikan saya perbaiki Tidak sesuai Anda tinggalkan Cari usaha lain Jangan diperdebatkan Jangan berselisih Murid-murid saya Saya sarankan Jangan berselisih Dengan siapapun Bahkan ada yang mencaci pun Sayangi mereka Doakan mereka Cukup setan musuh Bagi kita yang paling sulit Dan jangan tambah Untuk memberatkan Wisan kita di hari kiamat kelabu Terima kasih